Lebih keren single ya? Single itu pilihan Kalau jomblo itu takdir Apa ya? Gak tau apa Halo Balik lagi di Autocomplete Gue menari berperan sebagai Alika di film single part 2 Nah kalau aku di single part 2 Berperan sebagai Johan Sahabat Ebi Kalau kerja sama Bang Dika Emang waktu itu sempet disuruh datang ke kantor Kau mau? Ini main di film single part 2 Oh Bang Dika nih pasti Langsung gak banyak omong mau? Kalau kamu? Aku sih waktu itu baru selesai Karantina Miss Grand Indonesia Manajerku kan paman aku ya Ini dipanggil castingnya ke Soraya Oh apa? Apa itu film Apa itu film single part 2 Adalah kisah kelanjutan Ebi Dari single 1 Menceritakan tentang seorang lelaki Yang 30 tahun Tidak punya pacar-pacar Dan sangat sulit Mendekati perempuan Apakah cerita film single part 2 Melanjutkan film sebelumnya Iya Si Ebi masih tetap suka sama cewek Yang dia kejar di single pertama Disini dia ketemu teman-teman baru Di kosan baru Apa perbedaan film single 1 dan Film single part 2 Ini tuh konfliknya lebih dewasa aja Kalau dulu kan cuma ngeritain Gimana sih si Ebi ini tuh Ngedeketin cewek gitu Pilihan Ebi gimana Apakah menikah itu Lebih membahagiakan daripada Kalau kata si Ridwan Remin Jomblo itu lebih menyenangkan gitu Konflik Ebi jomblo Atau menikah Apa bagian favorit ketika syuting Film single part 2 Bagian favorit Aku yang favorit adalah Ketika pertama kali syuting Hari pertama itu Aku langsung lari-larian di sawah Terus gak pake baju Gak pake celana Cuma pake apa itu Color yang ketat banget Kayak kulit gitu kan Terus sampe habis dari sawah Baret-baret gitu kan Alergi Eh besok aja langsung ke dokter Karena semuanya udah gatel-gatel gitu Kalau gue bagian favorit ketika syuting Kayaknya pas retake Karena pas retake itu Pas gue ulang tahun kan Jadi pas udah beres syuting Langsung disurvising sama semuanya Itu scene apa pak? Itu scene yang di mobil juga Oh yang sama Ebi ya? Ya yang sama Ebi Siapa? Next Siapa pemain film single part 2? Satu si Ebi Raditya Dika Kedua saya sebagai Johan Saya Mentari Nova sebagai Alika Terus Ridwan Ramin sebagai Nadi Pasti Anissa Rollas Yang berperan sebagai si Angel And satu lagi si... Arief Muhammad Arief Muhammad Mak Betty Mak Betty Itu berperan sebagai... Itu gak boleh disebutin tuh Kayaknya jangan disebutin Rahasia Nonton Nonton deh Siapa seradara film single part 2? Raditya Dika Siapa penulis film single part 2? Ya pasti Raditya Dika Siapa penonton film single part 2? Semuanya Seluruh rakyat Indonesia Dan di luar negeri juga Pada gak ya? Gak ada Gak ada ya? Mencari novel Mencari novel Biodata Saya sebenernya menari Gendina Putri Lokal itu nama papaku Akhir di Sukabumi Tanggal 14 Maret 1993 Orang Sunda Malah bahkan ada yang bilang Kayak orang timur Oh timur Karena bokap gue Arab Arab di Indonesia Terus kayak gue sudah Jadi pas keluar gak jelas gak apa Kayak samar-samar lah ya Sama lagi Oh kuliah Hubungan internasional Universitas Indonesia Ya hobi Cinta lah coba Itu diperdalam lagi Itu ya Agak repot memang kalau gitu ya Biar gak Kayak judul film kita nih Single Mentari novel Pacarnya Siapa? Gitu Gak kepanjangan coy Gini kali Aku lucky Jadi waktu itu Pas gue keluar dari Miss Indonesia Bikin apa ya Di Youtube Pengen mulai berkarya Karena kan udah gak begitu Terlalu sibuk sama Kegiatan kuliah kan Akhirnya coba-cobalah Bikin cover Karena Firza itu Jadi Yang nyanyi ketika Catwalk-nya Miss Indonesia itu Terus kayak Ih lagunya enak juga nih Terus yaudah aku bikin Cover yang Versi perempuan Coba ini apa ekspertasinya? Apa? Mentari novel Gak punya pacar Terus aja Tau gak sih Dari kemarin tuh Gue dibully mulu Dibully mengenai single Gak apa-apa Gue udah ikhlas lah Selapa lama gue dibully Tak sampai kapan Single Kedua aku Setelah cover-cover-cover Kayaknya tuh kayak pengen punya karya sendiri Gitu Yaudah 2017 awal Aku bikin Talk To Me Ini yang sama si Eka kan? Iya Akhirnya aku bikin Entah Sampai Kapan Sama Eka Gustiwana Dan adik aku Brick Susein yang rap Dan aku yang bagian parodi Iya dan dia bikin parodinya Entah Sampai Kapan Pada kita belum kenal loh waktu itu Belum kenal Cuma tau dia anak famous doang Oh kayak anak famous Terus sekarang kita satu film Gila Luar biasa Soalnya kenal dengan orang-orang creator di Famous ID Dan aku belomong pertama Kamu belomong berapa? Aku belomong pertama juga Oh ya? Wow Miss Indonesia Jadi aku ikut Miss Indonesia tahun 2015 Sebenernya pengen ikut kontes kecantikan itu dari SMA Aku tuh anaknya agak cuek Gak bisa dandan Aku ikutan Mojang Jajaka tahun 2011 Nah disitu menang Dari situ aku baru mulai belajar tuh dandan Sampai akhirnya aku ngerasa pede untuk ikut Miss Indonesia Masuk berapa besar kamu? Tujuh besar Tujuh besar Oh anda kan Miss Universe Indonesia adeknya ya? Tasha Arizona Aku yang punya Oh iya bener lisensi Mentari Nova dan Raditya Dika Alika dan Ebi Alika tuh kocak menurut aku Bener Itu karakter tau banget Mungkin kalo ngomong ambil senyum yang kayak gitu Ya mungkin Mentari kayak gitu ya Tapi Alika tuh kayak cewek masa kini banget gitu Yang berani ini duluan Yang kayak gini gitu Tipe-tipe cewek yang kayak gitu Sedangkan ini Gak pemalu kayak orang Sunda lah Sedangkan kan gua gak kayak gitu Jadi kan setiap pas main perannya tuh kayak Aduh Alika Lo ini bantuin dong Lo bantuin jadi Ebi Lo kan gini Eh Bi Iya Lo bisa ikut tempatan cewek tuh pake lidah gak? Masa kata orang kalo bisa Katanya ciumannya jago banget? Iya beneran Iya coba dong coba gue mau liat Bi lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa Bi Lo udah cium berapa cewek Bi? Jago banget Oke next Yoga Arizona Viodata juga Jangan-jangan Atau gak Istri Coba ya Istri Yoga Arizona Coba kita coba Tadah Oh enggak Gap Smash Itu bermula 2015 Aku mulai bikin Gap Smash gitu Gak lama kemudian 2016 awalan gitu lah Itu sempet turun aplikasi itu 2017 aku mulai lagi dengan coba pindah Bing Tapi gak pake aplikasi tapi pake kamera kayak ginian Aku mulai naik lagi dari Dabs Miss Grand International Waktu itu kalo gak salah Ariska Pertiwi Dia kan menang Nah disitu kan heboh tuh Miss Grand Nah aku carilah opening number Bikinlah aku tuh waktu itu Padahal gue udah marah opening number gue bakal di Iya Gak ada ternyata Lo gak ada opening number kan Miss Grand Indonesia Akhirnya di notice sama presidennya Miss Grand International Rame 23 ribu yang komen tuh Karena di Indonesia itu ada sebuah komunitas namanya pageant lovers Indonesia Iya Dari situ aku bikin-bikin terus Mentari novel Miss Grand Jawa banget Bollywood Lagu cinta banget sama lagu India Coba sering gue aja gak suka Cuma sekarang aku cekokin lagu India kan Akhirnya dia tiba-tiba Gitu udah mulai nyanyi-nyanyi lagu India Cuma gue gak bisa nari Nampir kalo nyanyi Ripsing lagu India aku sering gitu Tidak jomblo lagi Kalo lo kan jomblo Aku tidak jomblo lagi Gak ada yang search engine di google Tasha Arizona Adik kakak dia Tasha Arizona nya adalah Miss Universe tahun 2020 2020 Tasha Arizona itu sebenernya tercipta karena bikin sketsa Pemilihan tahunan putri-putrian pasti nama Tasha itu ganti-ganti Kalo Tasha nya sendiri Dia dibikinin sama anak-anak aja Udah pake nama Tasha aja Gak dari zona di single 2 paling Dan Widya Ditaruh di terakhir Ya ini istri aku Anjay Lo gak punya Jadi Widya ini Sebenernya sahabat aku Temen aku Tahun 2014 kenal dia Tahun 2016 Udah mulainya bikin konten Di 2017 akhir Kalo gak salah aku nyatain cinta Ke dia Dan dia kayak Tapi maaf dia kalo aku seumama hati Aku gak terbuka buat kamu Aku pikir selama ini kamu gay Langsung Engga aku itu gak gay Cuma aku memang sukanya sama kamu Aku cuma suka bercandaan seperti itu Terus dalam hati Ya Allah Kalo memang dia jodohku Dekankan Kalo dia bukan jodohku Belikanlah aku yang terbaik Aku ajak Mau nikah gak sama aku Kalo engga Kalo iya iya Emang Tobok tangan dong semuanya ini Story Film single part 2 Kalo gak proses produksi film Tahun lalu November ya November November Desember Tapi Desember tuh aku cuti Karena aku mau nikah Lanjut lagi bulan Januari Bali itu 2 mingguan Terus di Jakarta sekitaran 2 bulanan Iya Sama ritik-ritik 3 bulan lah ya Fan-fan aja Semuanya berjalan dengan lancar Tanpa drama Cuma mungkin yang di Bali Prosesnya Gangguannya cuaca Selan hujan Sedih ya kalian semua pada ke Bali Gua doang yang di Jakarta Lelikopter lewat mulu Jadi kayak Oh pas di tempat lo shooting Iya Jadi kayak Kegelisahan jomblo Dalam film single part 2 Nah yuk orang jomblo yang Dalam ceritanya bos Oh dalam ceritanya Dalam ceritanya Dari segi Kegelisahan si Ebi sendiri Dia meyakinkan diri dia Apakah bener nih Kalo gue ngikutin saran Johan menikah Dan melihat seperti Johan Apakah kebahagiaan itu bener-bener nyata Ketika dia sudah menikah Atau sebaliknya Dibilang si Nardi Apakah ketika jomblo selamanya itu bikin happy Jadi buat umur-umuran buku Sekian something Akan sangat relate lah ya Dan kebetulan juga Scriptnya juga Ditulis sama Bang Dika itu Kalo gak salah Dia sebelum nikah Jadi emang bener-bener Apa yang dia rasain waktu itu Sebelum nikah kayak gimana Lagu soundtrack Kunci hati judulnya Dari Geisha Hari ini rilis loh Aku tapi suka yang Fakta film single part 2 Faktanya adalah Filmnya single tapi Semuanya udah pernah nikah Yes Cowok-cowoknya Arif Muhammad Aku, Bang Dika Sama Ridwan Ramin Semuanya udah gak single Dan faktanya Dia Jung Sendiri Aku tau ini Film single part 2 Tayang kapan? Pasti terakhirnya Soalnya kapan sih harus ada promo-promonya gitu Oh bener 4 Juni 2019 2019 Oke Thank you for watching Jangan lupa follow sosial media kita Yoga Arizona Mentari Novel Dan juga follow Instagram Soraya Interseen Film Untuk update info-info terbaru Film dari single part 2 Subscribe channelnya Famous ID Yes Dan jangan lupa nonton single part 2 Tanggal 4 Juni 2019 Di Bioskop Sayangan Anda Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax